karena sebenarnya hal ini sangat penting buat lo yang bakalan pergi ke jepang action, pak obiski oke guys, sekarang gue lagi ada di luar, masih di sekitaran jembatan tempat bikin video kemarin nah, kali ini jam 8.40 ya, tapi cuacanya udah sangat cerah sekali oke, kali ini gue bakal ngebagiin tips buat kalian yang mau berangkat ke jepang nah, kali ini apa aja tips yang akan gue bagiin tips yang bakal gue bagiin bukan persiapan seperti platform, eligibility, bukan hal yang seperti itu karena itu memang udah jelas, itu penting ya tapi ini persiapan buat lo sebagai jisusei yang bakal mungkin ada yang setahun atau yang ada 3 tahun di jepang nah, gue bakal ngasih tips apa aja sih yang perlu disiapin sebelum pergi ke jepang ini tips yang sederhana tapi cukup penting nah, jadi mending langsung aja yang pertama yang harus disiapin sebelum berangkat ke jepang adalah sebagai jisusei, dia perlu menyiapin bahan masakan nah, bahan masakan disini kayak misalnya bahan masakan kering ya misalnya kayak cabai kering, kunyit kering kering disini ini maksudnya bubuk ya sebaiknya lo menyiapin yang bahan-bahan bubuk ya bubuk, 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 bubuk pokoknya bubuk masakan yang bubuk atau misalnya sasetan dan yang paling penting itu adalah micin roiko roiko itu paling penting ya sebagai menguasakan karena lo tau kan rempah-rempah kalau di luar negeri itu sulit jadi harganya cukup mahal ya itulah alasan kenapa jepang menjajahkan buat nyari rempah-rempah yang kedua yang kedua yang perlu lo siapin adalah pakaian pakaian disini maksudnya bukan baju kaos atau baju buat lo jalannya tapi misalnya nih kalau lo pergi ke jepang saat musim dingin nah, yang perlu lo siapin itu adalah jaket tebal bukan jaket tebal ya tapi jaket dingin karena kalau jaket tebal tapi gak kebal terhadap dingin tercuma juga sih waktu itu gue pas pergi ke jepang itu pas pertengahan musim dingin gue mikir kayaknya gue gak perlu beli pakaian tebal karena kan waktu itu pakaian tebal itu sebenarnya cukup mahal kan apalagi kalau kayak yang lo liat di Uniqlo itu pakaian dinginnya bagus-bagus tapi mahal nah, gue mikir gue bawa 4 jaket terus gue lapisin 2 atau 3 jaket itu bakal mempan tapi ternyata yang namanya jaket yang namanya musim dingin itu tetap dingin kalau memang jaket gak terlalu nahan buat ngadepin dingin mending lu beli jaket buat musim dingin aja mungkin memang agak tebal tapi sebenarnya itu worth it loh dan gue gak nyaranin buat lu makai jaket yang biasa walaupun lu niatnya buat ngelapisinnya beberapa lapis gue gak saranin karena itu gak worth it dan itu bakal tetap bikin lu kedinginan sebaiknya lu beli jaket yang khusus buat musim dingin kalau lu nyampe musim panas sebaiknya juga gue saranin belinya di Indonesia aja karena di Indonesia harganya juga mungkin kalau untuk di Indonesia itu lebih cukup mahal ya tapi saat lu nyampe Jepang itu jaket buat musim dingin lebih mahal lagi apalagi kalau lu belinya di musim dingin kalau buat baju kayak gini mungkin kalau buat cowok itu paling 5 lembar mah udah banyak tapi kalau cewek mungkin agak dilebihin ya kalau buat baju kalau buat baju kayak gini ini mah relatif tergantung kita sih sebenarnya yang ketiga adalah sebenarnya ini simple kalau lu punya hp baterainya gak begitu tahan dan lu beli hp yang memang keluaran Indonesia yang colokannya jenis colokan Indonesia yang bulat sebaiknya lu beli hp bukan beli hp beli colokan hp yang gepeng kayak lu beli hp cina hp xiaomi kalau xiaomi yang distributor itu kan colokannya yang gepeng jadi itu kalau lu udah punya itu gak masalah tapi kalau lu yang beli hp yang keluaran dari Indonesia itu kan colokannya disesuaiin sama yang colokan Indonesia yang bulatnya kayak colokan pada umumnya itu lu mesti siapin colokan penyambung tambahan buat colokan casan hp lu karena di Jepang itu apa ya kontak colokannya itu gepeng jadi gak bakal masuk colokan yang bulat yang keempat yang keempat yang keempat ini sebenarnya opsional kali ya tapi sebenarnya kalau sebagian orang gak terlalu penting ya ngerasa gak penting ya tapi kalau buat lu yang niat buat belajar buat belajar ya siapin buku bahasa Jepang buku pelajaran bahasa Jepang yang berbahasa Indonesia kenapa? karena kalau lu beli buku pelajaran di Jepang yang pasti itu bahasanya bahasa Jepang mentok-mentok pasti bahasa Inggris lah tapi jarang ya karena pelajaran buku pelajaran yang berbahasa Indonesia itu lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti jadi kalau misalnya lu emang punya niatan buat nambah skill lu skill berbahasa lu di Jepang lu siapin buku pelajaran yang berbahasa Indonesia biar lu mudah belajar yang kelima yang kelima yang kelima adalah sebelum lu ke Jepang sebelum lu ke Jepang lu sebaiknya nyiapin kebutuhan jangka panjang kebutuhan jangka panjang seperti apa nah misalnya kayak lu butuh obat kayak alergika atau lu suka sakit kepala nah lu siapin dari obat jangka panjang atau seenggaknya lu siapin kayak obat demam pokoknya obat lah gitu obat demam obat panas atau apapun obat yang lu rasa itu perlu dan itu sebaiknya lu siapin sebelum lu berangkat ke Jepang di Jepang itu ya obat itu mahal mahal sangat mahal sekali jadi kalau lu beli obat di Jepang itu rasanya cuma buang-buang duit buat beli obat yang mungkin lu cuma sekedar sakit kepala atau demam yang sebenarnya lu bisa bawa dari Indonesia selain itu kayak kebutuhan jangka panjang kayak misalnya sikat gigi mungkin perlu kali ya sikat gigi ya karena gue yakin walaupun lu di Indonesia pasti juga ganti sikat gigi itu udah udah lama banget udah kembang udah rusak baru diganti kan karena gini ya di Jepang sikat gigi kalau kita di Indonesia beli sikat gigi cuma 3.000 2.500 atau 3.500 kalau di Jepang sikat gigi itu sekitar 600 yen mungkin sekitar 60-70 ribu ya sikat gigi dan sikat giginya itu gak kecil loh kecil sikat giginya itu kecil jadi gak gak bagus mending lu bawa dari Indonesia lu bawa 3 atau 4 yang itu gak bakal bikin koper lu berat kok ya terus juga kalau buat kalian yang suka kayak kosmetik mending bawa kosmetik dari Indonesia karena mungkin kayak yang dari Indonesia itu udah cocok di wajah gitu ya yang yang kedua kembali lagi sih ke harga harga di kosmetik di Indonesia pun lebih murah sebenarnya kalau Jepang ini semuanya mahal gitu kan jadi sekali selagi bisa bawa benda-benda kecil yang kebutuhannya jangka panjang mending lu bawa dari Indonesia aja terakhir sih ya kali ini sebenarnya opsional sih tapi gue nyaranin gue nyaranin buat lu yang mau pergi ke Jepang itu buat pakai mobile banking mobile banking kenapa mobile banking karena walaupun lu di Jepang kalau lu punya mobile banking lu bakal mudah mengakses uang lu misalnya yang lu kirim dari Jepang ke Indonesia nanti karena lu punya mobile banking jadi lu bisa ngontrol uang lu di Indonesia lewat mobile banking karena gini ya lu di Jepang sebenarnya jasa pengirim uang itu kan banyak kan macam-macam lah jasa pengiriman uang jadi kalau misalnya lu punya mobile banking lu cukup ngirim ke rekening lu misalnya lu punya BCA misalnya ya dari dari Jepang lu ngirim ke BCA nanti setelah lu punya mobile banking lu bisa ngontrol loh uang lu yang ada di BCA itu mau lu kirim ke siapa aja mau kirim ke keluarga ke teman atau siapapun lah itu lu bisa ngirim uang cuma lewat mobile banking kan tapi kalau seandainya lu gak punya mobile banking lu mesti bikin kartu buat ngirim uang dan satu kartu itu cuma bisa satu penerima oke sepertinya sepertinya tips buat kali ini cukup nanti kalau masih ada gue bakal nambahin di video berikutnya dan cuatnya juga mulai panas ini udah punya rasa panas ya sebenarnya agak mendung sih sebenarnya tapi yang namanya panas tetap berasa panas ya atau tambah lagi sekarang lagi musim panas kan berasa lo panasnya disini juga kering dan gue haus oke terima kasih udah nonton video gue jangan lupa like dan subscribe jika lu suka silahkan like jika gak suka dislike juga boleh dan gue harap video ini bermanfaat oke cut selamat menikmati